Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, kali ini Mimin bakal bahas asal mula nama Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Mohamad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi, tahun 1927-1977. Diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indy atau Hinda Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. Dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850, di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAEA. Yang terbit di Singapura, penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah, Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya, Indonesian Order Die Inseln des Malayischen Archipels dan Die Volkev des Ostel ASEAN, 1884. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Begitulah asal-usul nama Indonesia. Cukup sekian terima kasih semua yang udah menonton. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe, karena subscribe itu gratis, agar terus berkembang channel kami.